Hai, jumpa kembali sahabat MEC Senang sekali kita berjumpa hari ini Hari ini kita akan bahas topik mengenai renovasi rumah Tentu buat kita semua untuk merenovasi rumah adalah sebuah gagasan, ide yang cemerlang Untuk memperbaiki rumah kita, meremajakan atau mungkin ada penyempuran-penyempuran di sana-sini Atau juga untuk memenuhi kebutuhan di dalam menambah ruangan Tentu renovasi rumah menjadi sebuah solusi bagi kita Agar supaya keluarga kita merasa nyaman, merasa tenang, dan merasa terpenuhi kebutuhan pokok sehari-hari akan sebuah ruangan Atau mungkin untuk memperindah rumah itu sendiri Agar supaya nyaman, agar supaya enak dipandang, dan menyenangkan buat seluruh anggota keluarga Apa sebenarnya utamanya seseorang untuk merenovasi sebuah rumah? Pertama, adanya kebutuhan akan kenyamanan Tentu sebuah keluarga, ayah, ibu, dan anak-anak memerlukan sebuah rumah yang nyaman Di sisi lain, renovasi rumah diperlukan untuk pemeliharaan atau perbaikan Karena rumah setelah ditinggali bertahun-tahun, pasti ada kerusakan-kerusakan di sana-sini Misalnya di bagian atap, kemudian di kamar mandi, atau di tempat-tempat lain yang karena usia Rumah tersebut menjadi perlu perbaikan Nah, di sisi lain, buat keluarga kecil biasanya ada kebutuhan penambahan ruangan Oleh karena rumahnya kini menjadi semakin terasa sempit Karena apa? Karena anak-anak yang tadinya masih kecil, masih balita, kemudian berkembang menjadi besar Misalnya anak-anaknya sudah menjelang usia-usia SMP atau usia SMA Di mana kebutuhan akan ruang menjadi semakin besar lagi Di sisi lain juga, beberapa keluarga melakukan renovasi rumah Karena adanya keinginan untuk melakukan penghematan energi Misalnya desain rumahnya ternyata sangat tertutup Sehingga membutuhkan banyak cahaya lampu Di mana kemudian solusinya adalah Melakukan bukaan-bukaan, menambah jendela, atau menambah skylight Sehingga rumahnya menjadi nyaman, terang, meskipun listrik pada siang hari tidak dinyalakan Di sisi lain, renovasi rumah diperlukan untuk keamanan dan perlindungan Misalnya penambahan pagar yang cukup aman Sehingga tidak mudah dilompati oleh orang-orang yang tidak berkepentingan Atau bermaksud kurang baik Itu tujuan-tujuan seseorang atau keluarga ingin melakukan perubahan rumah Nah, di dalam hal ini kita harus memperhatikan juga bahwa Halus dilakukan sebuah persiapan-persiapan yang memadai Untuk melakukan proses renovasi rumah Pertama, tentu saja keluarga harus menyempakati Kira-kira seperti apa, desain, bentuk, dan juga anggaran yang akan disiapkan Sebaiknya dari rencana perkiraan Yang mungkin kita menggunakan jasa arsitek atau jasa kontraktor Kita perlu memberikan spare sekitar 30 hingga 50 persen dari budget yang diperlukan Karena apa? Karena seringkali pada saat melakukan renovasi rumah Biasanya ada kebutuhan-kebutuhan tambahan yang tak terduga Baik itu di dalam desain maupun bahan yang dipergunakan, material yang dipergunakan Nah, kemudian persiapan lain adalah kita harus memberitahu lingkungan sekitar kita, tetangga kita Mohon izin kepada mereka, barangkali kegiatan renovasi ini akan menyebabkan adanya gangguan Baik itu suara-suara pada saat para tukang sedang bekerja Kemudian kita perhatikan juga karakteristik lahan Apakah lahan di tempat itu memang cukup enak untuk ditinggali Dalam arti cuacanya sangat sejuk Maka bentuk-bentuk bangunannya pun disesuaikan Demikian juga apabila lokasinya di tempat yang cukup panas Maka bukaan-bukaan terhadap rumah tersebut melalui jendela-jendela Maupun loster-loster yang diperlukan itu menjadi bahan pertimbangan Nah, kemudian lifestyle kita juga Ada beberapa orang yang suka rumah yang penuh dengan nilai seni Dengan ornamen-ornamen, mungkin yang bersifat tradisional gitu ya Nah, itu harus menjadi pertimbangan Sementara keluarga lain senang pada rumah yang tipenya minimalis Nah, itu harus direncanakan dari awal Agar supaya tidak terjadi rombak sana, rombak sini Pada saat pekerjaan sedang berjalan Yang harus diperhatikan juga terutama di dalam penambahan ruangan adalah struktur lama Apakah struktur lamanya cukup mendukung untuk penambahan ruangan Atau harus membuat struktur baru Yang harus diperhatikan bagaimana koneksi atau sambungannya Terhadap rumah atau bangunan yang lama Nah, kemudian material Material juga harus dipilih Material banyak sekali ragam dan variasinya Ada yang sangat mahal, ada yang sedang, ada yang murah Nah, tentu kita pilih sesuai dengan kebutuhan dan pendanaan yang kita miliki Barangkali material yang berbahan baku sedang-sedang saja Bisa kita desain menjadi sebuah bangunan atau materi renovasi yang cukup baik Tapi kalau pemilihannya kurang tepat, bahkan materi dengan berharga mahal pun seringkali kelihatannya menjadi aneh atau kurang baik Pada saat itu di eksekusi pembangunannya Kemudian perhatikan juga soal sumber listrik Panel-panel listrik dan jaringannya Itu juga harus menjadi perhatian kita Jangan sampai itu kemudian koneksinya kurang baik terhadap bangunan baru Dan menimbulkan bahaya Bila mana kemudian terjadi korsleting dan sebagainya Nah, kemudian yang perlu dipertimbangkan adalah Bagaimana kita memilih jasa kontraktor yang merenovasi Ada dua pilihan Kita bisa pilih langsung kontraktor pre-fosional Yang tentu saja segala macam pekerjaan kita serahkan kepadanya Bisa kita juga kita pecah menjadi kepada beberapa pemberi jasa Misalnya jasa desain kita pisahkan Kita brief mereka untuk mendesain bangunan kita Kemudian konstruksi pembangunannya kita menunjuk tim yang lain Nah, sebaiknya kalau memang kita memiliki kemampuan Kita lakukan sendiri Artinya kita cari saja mandor-mandor yang berpengalaman Tim yang berpengalaman Kemudian kita lakukan supervisi sendiri Nah, ini jauh lebih hemat Di samping pembelian bahan baku juga Sebaiknya kita pertimbangkan untuk lakukan sendiri Saat ini sangat mudah untuk mengaksesnya Baik melalui internet Baik melalui toko bahan-bahan bangunan Yang barangkali sekarang sudah ada departemen store Departemen store yang membuka penjualan untuk bahan bangunan Nah, itulah kita bisa cari-cari di sana sebagai reference Kemudian kita putuskan melakukan pembelian di mana Itu menjadi pertimbangan-pertimbangan kita untuk menghemat Kemudian rumah itu Apakah kita renovasi untuk kita tinggalin sendiri Atau kita merenovasi rumah untuk kita jual kembali Kalau kita memang senang berjual beli rumah Maka pertimbangkan tidak perlu menggunakan bahan-bahan baku yang sangat mahal Sehingga meningkatkan kos pembangunan rumah Yang pada akhirnya nilai jual kita akan sangat tinggi Jadi pilihannya tentu saja pada bahan-bahan yang efisien Namun kualitasnya cukup memadai Nah, kemudian Untuk pemilihan jasa kontraktor Kontraktor kalau misalnya memilihnya sembarangan Memang akan berbahaya Dari mana kontraktor atau jasa tukang-tukang ini kita bisa dapatkan Pertama tentu saja yang paling mudah adalah Referensi dari kawan-kawan kita Atau saudara-saudara kita Teman-teman kita Yang sudah menggunakan jasa-jasa kontraktor tersebut Sehingga kita bisa memilih yang terbaik Nah, kemudian Lihat juga contoh-contoh bangunan Atau tempat-tempat yang sudah Dibangun oleh kontraktor tersebut Sehingga kita melihat Referensi atas kualitas pekerjaan-pekerjaannya mereka Nah, ini penting Karena kalau kita salah pilih Kita menyesal di kemudian hari Atau pekerjaan tidak selesai pada saat Budget kita sudah habis Demikian Sahabat-sahabat Meg, untuk tips bagaimana kita melakukan renovasi rumah Jangan lupa Like Subscribe Comment Dan share Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa